Intro Alhamdulillah Akhirnya Bang Saswi Zikir juga nih Bismillahirrahmanirrahim Saya kira lagi Khusuk lagi Zikir Ternyata Tidur Ya sayang aku Bergadang Ini Soalnya tahajud Bukan Saya kemarin itu Abis buka puasa bersama Sama teman-teman SMA Terus jalan-jalan Jalan-jalan Ya biasalah Kongkong-kongkong Tapi saya pikir-pikir Ternyata saya bergadang Tidak ada artinya Wah itu dia Jangan lupa Jangan bergadang Bukan coba Ustaz Jadi saya Saya kira itu lagi Zikir Khusuk Tidak Sebenarnya saya Tadi Salahnya saya itu Saya ngitung kambing Jadi saya Tertitul Ngitung kambing loncat Ya Aduh maaf Banyak sekali kambingnya Jadi saya tertitul Ini udah 10 hari terakhir 10 hari terakhir Harus memperbanyak Itu amalan-amalan sunnah Di 10 hari terakhir Ini cerita Kalau di tanah haram itu Di masjidil haram Masjid tambawi Itu udah penuh Sesak semuanya Sampai orang-orang Ke jalan-jalan Kalau udah sholatnya Di masjid itu Di masjid itu Padahal itu masjid yang besar sekali Karena memang Di 10 hari terakhir ini 10 hari Dimana orang-orang Mulai mencari Malam Laylatul Qadar Kan kata Rasulullah Malam Laylatul Qadar itu Carilah engkau Di 10 hari terakhir Di malam-malam yang gajil Atau di hari-hari yang gajil Jadi orang-orang itu banyak Di situ memperbanyak tadi Zikir 10 hari terakhir ini Doanya Allahumma inaka afuun karim Tohibul afwa Fafu'an mayak karim Ya Allah Engkau lah Yang mempunyai pemaafan Engkau mencintai pemaafan Karena maafkanlah kami Ya Allah Maafkanlah aku Ya Allah Wah Itu yang diulang-ulang Gitu kata Rasulullah Itu begitu Diajarin doanya Kalau hari-hari sebelumnya Sebelum 10 hari Itu gak akan muncul Itu Pengatur khadar itu Enggak Karena memang hadisnya Begitu kan begini Jadi ketika para sahabat itu Sedang ada majelis taklim Sama Rasul nih Rasul sedang berbicara tentang Orang-orang terdahulu Orang-orang terdahulu kan Umurnya 1000 tahun Aduh yang 800 tahun 500 tahun Kemudian para sahabat Giptoh iri Wah ya Misalnya Aduh Kenapa kok Kalau umat terdahulu Itu umurnya panjang Jadi kan ibadah-ibadahnya Amal-amalnya Bisa banyak Gitu Rasulullah bilang Jangan kalian bersedih Karena Allah telah menurunkan Untuk kita semuanya Malam Melayatul Qadar Gitu Malam Yang satu malam itu Sama dengan Seribu bulan Jadi Kalau satu malam Seribu bulan kan Berarti kan Amalan kita itu Kalau seribu bulan Satu tahunnya aja 12 bulan kan Berarti kalau seribu Kan 83 tahun lebih Kalau satu tahun Di tahun yang ini Kita dapat 83 tahun Malam tahun kemarin Dapat Tambah 83 tahun 10 tahun Udah 830 tahun Gitu Itu pantesan saya Pas buah sahabat 5 hari pertama Selama itu Saya cari-cari Gak ada Melayatul Qadar Kalau cari apa Nanti dulu Itu malam seribu bulan Nyarinya dimana Gak tau Pokoknya Saya coba aja Kepipir mesji'id Saya cari Mudah-mudahan hadir Gitu Jangan 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 difikir Kayak kueh bulan Gitu Bukan Malam Melayatul Qadar Tidak terlihat Itu Inna Anzalna Filleylatul Qadar Wa ma'adroh Kama'laylatul Qadar Jadi Di dalam Bulan Ramallani Ada yang namanya Malam Melayatul Qadar Allah menurunkan Kamu tau gak Malam Melayatul Qadar Nah itu Yang mana tuh Oh Jadi disitu Jadi pada malam itu Diturunkan Malaikat-malaikat Atas perintah Allah Untuk apa Untuk kasih-kasih Sama Kasih-kasih apa Rahmat Kasih-kasih Sama Orang-orang Jadi penuh Rahmat Malam itu Jadi itu Malam itu Enggak ada Tanda-tandanya Atau gimana Supaya tahu Bahwa Wah ini nih Malam Melayatul Qadar Ada Nah itu sulit Sulit ya Karena Rasulullah Enggak ngasih tahu Tanda-tandanya Seperti apa Rasulullah Hanya Kemudian Rasulullah tuh Sudah mau ngasih tahu Tetapi dibuat lupa Sama Allah Jadi ketika sahabat bertanya Rasulullah Kapan Malam Melayatul Qadar Rasulullah Waktu mau ngasih tahu Lah Dapat jadi lupa Carilah di sepuluh hari terakhir Di hari-hari yang ganjil Di malam-malam yang ganjil Kata Rasulullah Nah jadi Kalau ulama Para ulama itu Bilang Kalau malam Melayatul Qadar itu Dia malam yang tidak dingin Tidak juga panas Wah jadi anget-anget Oh gitu Kemudian malam yang nih Gitu Dimana malam itu Semua orang khusus Gitu Malam Melayatul Qadar Tenang dos Iya Karena kan Malaika turun Malaika turun Diperintahin sama Allah Untuk tahli Dengan seluruh urusan Ada yang membagi Mengampuni dosa Membagikan rahmat Dan lain-lain Malam Melayatul Qadar Wah enak ya Kalau dapet Malam Melayatul Qadar Bisa dosa saya Pasti kehapus Banyak-banyak Baca surat itu Al-Qadar Yang tadi Terus kemudian Memang juga Bisa itikaf Di sepuluh hari terakhir Banyak di masjid aja ya Gitu Itikaf itu Berbanyak-banyak Atau Berlama-lama Menghabiskan waktu Di masjid Orang-orang itu Istikaf di masjid Sepuluh hari terakhir Jadi Sepuluh hari terakhir Sebisa mungkin Jangan Sibuk sama urusan-urusan dunia Wah gitu Perbanyak Mohasabah Mohon ampunan Kapan lagi ya tuh Ma Iya benar-benar 12 bulan 1 tahun Sering kali kan Kita kan Urusannya sibuk ini Sibuk itu Kayak Mamang tuh Memang sibuk apa Saya sibuknya busi Saya Sibuk busi Businya Siap-siap lah Nanti saya cobalah Untuk Berlama-lama di masjid Oke Pak Oke siap Siap ya Iya Mudah-mudahan Oke karena begitu ya Doakan saja Insyaallah Tadi tuh Diterusin tadi Jangan Terusin tidur Justru tadi tuh Saya mau lanjutin Tadi ya Saya mau berdoa Siap lah Saya Terima kasih Pak Berraka Siap Waalaikum Waalaikumsalam Asik Beres nih Kalau gini makan enak Itu Bisa enjoy Gitu lah Ibadah Mang Masalangualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Baru saya mau Itikaf ini Iya kan biar supaya saya kuat sampai nanti di masjid lebaran Siap saya mau Kalau peralatan tidur begini masih lumayan Ini mah ada yang namanya kompor Buat masak nasi Ada break kerupuk segala Ada ini semuanya Nggak bawa sekalian sangkar burung Oh ada di rumah Oh ada di rumah Makanya saya titipin ke tetangga Nah ini mah saya kalau makan gak pakai kerupuk Makanya saya agak sulit gitu Makanya nanti saya bawa aja semuanya Itu rumah aja udah dikontrakin sama saya Oh dikontrakin Biar saya di masjid aja gitu Ini artinya itikaf itu man Bukan terus jadi pindah kesini Terus itu dikontrakin Bukan Dan memang amalan itikaf itu malah tidur Jadi gimana Kita suruh berlama-lama di masjid Berlama-lama di masjid Tetapi kemudian di masjid Kita itu banyak bermuhasabah Memperbanyak doa Memperbanyak baca Al-Quran Memperbanyak zikir Itu mengevaluasi diri Waduh ya Allah Saya ini kenapa Dulu itu melakukan begini Waduh mulai sekarang mengenai Toba Toba tanah suha Itu itu itikaf man Yang tadi itu saya ajarin tuh Doa Untuk malam-malam tulqadar Surat tadi Surat Al-Qadar Itu maksudnya Jadi ini salah tuh gimana tuh Gimana ya Ini udah kagok Kagok salon ini saya bawa semuanya Ini biar betah aja saya Nanti beginilah Nanti dibalikin aja Ini mah Ya Bawa Jangan dimasukin ke masjid sini Kalau mau juga ya Simpen aja di luar Ini nanti Kalau semua orang bawa Sampai kasurnya Sampai semuanya kesini Waduh repot Masjid Bener-bener ya Pasti Ibut banget ya Tapi memang ya Kalau Ceritanya ini Kalau di Tanah Haram Masjidil Haram Di Masjid Nabawi Semua orang itikaf tuh Malah sampai bikin Tenda-tenda kecil Begitu ya Oh iya Mereka tapi di tenda itu Bukan tidur kayak mamamu gitu Berdoa Masjid Berdoa Gitu Tapi kalau memang udah capek Tidur Bangun lagi Tapi sedikit tidurnya Mamamu datang-datang Udah pengen langsung bertidur Takut aja Lapaknya nanti ada orang Kan mendingan Saya ngecak duluan Gitu Mesti Sebelahnya dikontrakin Gitu Jangan Jangan Perbanyak di masjidnya Doa Itu Saya ajarin yang tadi Itu ingat-ingat tuh Yang penting Di malam Menyambut Malam Lelatul Kodar Kita 10 hari terakhir Itu itikaf Nah itikaf itu Tadi Memperbanyak Memperbanyak yang namanya Doa-doa Memperbanyak yang namanya Ngaji Mamamu masuk Bawa Al-Quran Ngaji Itu Saya Enggak Enggak Bawa Al-Quran Ngaji Al-Quran Jadi enak Perbanyak itu Memang jadi Paham betul Apa sih Malam Lelatul Kodar Gitu Siap Saya salah Eh Udah disiapin zakatnya belum? Zakat Siap Siap Zakat Fitrah Oh ya itu gak boleh telat ya? Jadi begini Orang-orang itu suka salah Pemahaman Ketika zakat Fitrah Eh Bayarnya baru pas mau sholat Bisa memang Tetapi kasihan ambil zakatnya Iya kan? Bagiinnya ya? Oh iya Orang Tiba-tiba semua numpuk Ngoperasinya aja susah Belum nanti ngebagi-bagiinnya Wah jadi pusut Jadi sebaiknya Zakat fitrah Disiapin Dari sekarang Gitu Jadi jangan ditunggu nanti pas hari H minus 1 baru Atau pas hari H sebelum sholat Wah jangan Zakat fitrah penting Zakat fitrah itu ya Itu menyempurnakan Jadi kalau kita udah Puasa sebulan penuh Tanpa zakat tidak sempurna Zakat fitrah mesti Jadi bagaikan Mobil tanpa tip gitu ya Mobil tanpa ban Itu kan Tanpa tip bisa jalan Benar-benar Zakat fitrah itu udah tahu Ukurannya belum Ada-ada Saya udah Gimana? Dua setengah lah Dua setengah Dua setengah persen Dua setengah persen Zakat mal Zakat profesi Nah itu saya itu Suka dibalik disitu tuh Nih ma Zakat fitrah itu Kita itu Makan Satu kilogram berasnya Berapa nih Jadi tiga setengah kilo Kita dikali Berapa satu kilo Kita biasa makan beras Misalnya mamang Beli satu kilo Misalnya nih mudahnya Sepuluh ribu Gitu kan Nah dikali tiga setengah Siap nanti saya siapin lah Udah ada di rumah Udah saya siapin Apanya Itu zakat Buat zakat Nanti saya ambil lah Kalau Ustaz gak percayamu Nah itu ya Udah saya kumpulin Jakatnya apa? Bani Nanti saya ambil dulu lah Itu zakat fitrah Kemudian jangan lupa Kalau mamang biasa bayar zakat mal Kapan bulannya? Kan itu Haulnya kan Ada yang per tahun tuh Ya Mamang biasa Kapan bayar zakat? Sekumpulnya duit saya Kalau saya gak dapet pemasukan Saya gak Masih zakat Ya betul Memang betul Yang namanya zakat mal itu Memang kalau misalnya Ada nisopnya Begitu Kalau mamang Gak masuk kumpul Ya memang tidak ada Dekat profesi Itu kan sebetulnya 520 kilogram Beras Jadi kalau misalnya dikali 10 5,2 Misalnya mamang Itu juga ketika mamang dapet nih Misalnya Ya Kemudian dipotong dulu Mamang bayar utang dulu Oh gitu? Tapi utang jangan dihitung Kalau misalnya ada orang yang utang sama mamang Jangan dihitung itu Karena kan belum bayar dia Tapi mamang harus bayar dulu Ketika mamang bayar Nisopnya kemudian masuk Di atas itu Nah itu mamang harus bayar zakat Gitu Jakatnya 2,5% tadi Sebaiknya paling bagus itu Masuknya dimana? Masuknya Di bulan Ramadan Mamang bayarnya Jadi setiap bulan Ramadan itu mamang itu Yakatnya Anda jakat mal 85 gram emas Jadi kalau misalnya setara dengan itu Mamang punya Itu harus dijakatin 2,5% Siap Mamang udah harus tahu Itu hal dengan jakat Kan mamang juga kan Kerja Iya kan? Dapat penghasilan Iya betul Atau penghasilannya Pemasukannya gimana? Kembang, kempis, kempis, kembang Sakapun, sekadai gitu Sakapun, sekadai Jadi ada dan tiada Ada dan tiada Ya kalau begitu Mudah-mudahan memang bisa berzakat Karena amalan zakatnya penting bisa Siap, siap Nanti saya ambillah Oke lah Ini juga saya mau ngebalikin ini Apa? Ke rumah Terus saya usil dulu Itu yang jadi kontrak saya Gak jadi Itu ke rumah saya Ini barang-barang juga Sayang gitu Kalau gak dibawa ke sana Ya sudah Saya berangkat dulu Ya makasih ya Tete Ya Wah pindah lagi Pindah lagi Ini makanya bawahnya Ada berang apa ini? Terus Terus Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wah Sudah menyiapin Ini jakat Ini jakat Cuma kalau saya jumlah jamle Saya hitung-hitung Ini kan saya juga banyak keperluan Ini itu keponakan saya aja ada 5 Itu pasti wajib saya tuh Kalau pulang Ngasih Ngecepe Gitu lah Gitu lah Karena gengsi Kalau saya cuma ngasih seribu Itu kayaknya saya diketawain Gak punya duit Makanya saya gengsi Kasih gocap Kasih cepe Gitu Ini udah saya jatah ini Buat keponakan Ini buat ongkos mudik Ongkos mudik Saya kan masa Saya harus jalan kaki Tulang Saya ongkosin Ini Nah ini mah buat beli baju lah Biasa Gaya Kan harus ginding saya Kalau lebaran gitu mah Ini buat ginding Nah ini mah buat Kalau hangri kan Terlalu makan Ini saya nih Ini buat makan eat Nah ini Ini ya Ini mah kalau misalkan ada Keperluan mendadak lah Seperti Biaya tak terdugan Gitu Tak terdugan Iya Nah kalau saya itung-itung Ternyata Kira-kira gimana Kalau zakatnya dikurangin lah Untuk tahun ini mah Saya Ini 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 bagian zakat yang receh-receh Begini Buat yang keponakan Buat ini Itu yang Waduh Ini Pengertiannya harus bener dulu Mama Gitu Iya Ini man Zakatnya ada itungannya Jadi kalau zakat Itungannya tadi tuh Saya udah jelasin Kalau kita dapat 520 kilogram Berarti Kalau dikali Satu kilo Berapa nih Kita Makan beras Segitu Nisotnya Mama Untuk Bisa Memayar zakat Wajib zakatnya Kalau misalnya Sudah dapat segitu Minimal Jadi kalau misalnya Ada uang Sepuluh juta Sepuluh juta Kemudian Tadi Dihitung-hitung Misalnya 9000 Dikali 520 Ya kira-kira 4,8 juta Atau 5 juta Mama Itu sisanya Dari 10 juta Bayar utang 3 juta Masih ada Sisa 7 juta Nah Di atas 5 juta kan Berarti Nah itu Masuk itu Wah Harus itu berzakat 2,5 persen dari situ Zakatnya Nah Itu Baru Mama Bisa Nih Wajib zakat Tapi kalau nggak segitu Nggak bisa masuk Nah ini Mama Saya lihat gini Wah ini kayaknya masuk nih Buat zakat Tetapi kemudian Jangan dikurang-kurangin Nggak bisa Zakat Hitungannya pasti Kalau yang Mama Mau ngasih sebebasnya Serela Sukarela Itu sedekah Sedekah sama sukarela Mau berapapun Tapi Mama Ngelihat begini aja nih Jadi salah pengertian Zakat itu tuh Yang terbaik Zakat fitrah itu tuh Ini zakat yang tadi tuh Zakat profesi Zakat mah Kalau zakat fitrah Beda lagi Zakat fitrah nih Zakat fitrah mah Tadi nih Saya udah jelasin di dalam Jadi begini Kalau Mama berpuasa Sebulan penuh Ketika Mama Mau menyempurnakan itu Harus mulai zakat fitrah Zakat fitrah itu Dari 3,5 liter 3,5 liter ya Dikali 1 liternya Berapa nih Kita makan Kira-kira kalau saya Misalkan zakat fitrah ya Saya ada beras nih Seleter Nah 2,5 liternya Saya nyanyi aja gitu Gimana Bisa Kira-kira Bang Bayar zakat Bang gak bisa pakai suasana Tidak bisa ya Harus betul-betul Konkret Kita dibayar zakatnya Bisa gitu Bisa suasana Diganti keprok Setengahnya Saya ngedongin gitu Kalau gak Gak bisa Kalau gak begitu Nih ya Bang Memang mesti tahu begini Zakat itu Ini penting sekali Karena Di hampir seluruh surat-surat Di Al-Quran itu Yang namanya perintah sholat Itu disandingkan dengan perintah zakat Wa'akimu sholat Wayu tu zakat Nantilah saya mah bakalan bro-broan Bro-broan Jadi zakat tambahin sama infak sodakohnya Itu sodakoh buat anak-anak itu sodakoh Bagus Tapi jangan karena gengsi Jangan Jangan karena Wah saya nanti diketahuin Hohoho Alhamdulillah Ini rejaki ini Kamu ngomong duitnya dari mana ini Ya biasa lah Permainan Ini kan saya bekerja Oke Ya sudah lah emang ya Memang nanti mudik juga Insya Allah mudik Insya Allah ya Hati-hati mudiknya juga ya Saya berangkat dulu dah ya Oke Siap Hai emang Waalaikumsalam Akhirnya nanti Saya bakalan mudik Di zakat gak boleh dipotong-potong nih Saya Siap Oh ya Siap 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 Oh gitu Kalau ini mau lebaran ya Kang Iya ya Pak ada motor juga Ini bisa lihat Siap luar di sini Oh katalognya ini ya Siap 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 Oke Wah, asik ini motornya nih Wah, kredit Untuk lebar diskon Selama Yudul Fitri Kebetulan saya perlu nih buat budi